Jendela yang cukup kuat Ini mungkin fungsinya supaya waktu kamu buang air Sambil timpat-timpat madangan Hai guys Dan hari ini gue akan melakukan review lagi Gue udah di stasiun gubeng Surabaya Gubeng baru Gue akan masuk ke satu kereta Menuju ke Solo Dari Surabaya ke Solo Tapi kali ini gue beda Gue bakal naik gerbong prioritas Atau priority class Gerbong ini juga berbeda Karena di saya katanya lebih eksklusif Dan lebih asik Warnanya gerbongnya aja Warnanya udah beda sendiri Jadi kita akan lihat apa bedanya Dari harganya sendiri Akan kita review nantinya Dan apa kelebihan dan kekurangannya Mungkin kalau gak ada Oke I'll see you then Mari masuk Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Terima kasih mas Oke guys Jadi gue udah di gerbong prioritasnya sekarang Ini adalah sebuah gerbong yang berbeda banget Kalau udah sampai sini ya Oke kita mulai Bahas tentang gerbongnya Tadi kesan pertama ketika masuk gerbong ini Ini udah beda banget warnanya Dari interior desainnya udah beda Lebih eksklusif Serasa kayak di kereta-kereta luar negeri Terus dari kursinya udah lebih empuk yang pastinya Udah langsung disediain minuman Ada dua botol layar mineral Dan TV Ada TV masing-masing Kelihatan banget Di sini ada TV untuk personal TV banget Jadi kita bisa menikmati entertainmentnya Dan kita akan ulik lagi Setelah ini kita akan cek Untuk pemasangan makanan yang gimana Kemudian pelayan yang gimana Nanti kita sampai udah langsung disambut juga Sama emasnya It's a good service Dan ini kita udah di jalan ya Ada yang halo-halo guys Oke tadi Jadi cukup menarik Karena tadi yang berbeda dengan kereta yang biasanya Atau gerbong biasanya udah jelas Ketika kita berangkat Itu ada halo-halunya Jadi seperti Anggapannya ada pramugarinya di pesawat ya Dan Mas Yadri menjelaskan Kalau di sini kita Di gerbong prioritas ini Ada 28 kursi Exclusive atau private priority Kemudian Selama perjalanan Kita akan disediakan Makanan Dan minuman Serta teh dan kopik Dan juga Wifi gratis Gue mau coba ntar Kita akan cek Cepet atau nggak Harga tiket dari gerbong prioritas ini sendiri adalah 700-800 ribu Yang harganya Yang sampai ini jauh berbeda Dengan harga tiket normal yang sekitar 200-300 ribuan Jadi Seharusnya lebih menarik dong Di setiap jendelanya itu Bakal ada penutup ya Tentunya Ini adalah sebagai gantinya Gordon ya Atau tirai di jendela Kalau bisa di gerbong Gerbong-gerbong biasa lah ya Gerbong-gerbong kau Makan jelata Sombong amat Tuh Ini bentuknya kayak gini Ini bisa dikarik Jatuh dong botolnya dong Terlihatnya sendiri Sebenarnya kursinya Nggak spesial-fesial amat sih Karena Nggak spesial amat tuh Dalam arti kata Ini mejanya Kurang lebih Lebih bagus ya Kursinya tuh Riklannya juga Biasa aja ya Nggak wow gimana Tuh Ini udah mentok lah sih Gak kira kalau Aislus tuh Bisa sampai Muter 360 derajat Atau paling nggak Bisa turun gini kan Jadi dari kursinya Nyamat-nyamat Kulitnya juga lebih Ini kayak kulit-kulit Searah ala Kursi-kursi Alphard Kursi-kursi Mobil-mobil gitulah Dan lebih nyaman sih Kita lihat Yang gue penasaran adalah Kita akan cek Untuk wifi-nya Apakah kenceng atau nggak Yugi kita coba Boleh nggak kita Kita cek Disini Namanya adalah Kawisata Nah kawisata Tampilannya seperti ini Masukin Gender gue Tengah-tengah nggak ada Oke kita coba cek Dan Kita akan buka Egg Samster Apa ini gak? Ini brownie sama teh hangat Gue dapet brownie sama teh hangat Kita akan coba Rasa tehnya apakah Teh? Oke Rasanya teh Jadi di awal Kita udah dikasih Aventizer Ombe Haru cacat Sebelum kita lagi disiapin Menunya cuma satu Yaitu nasi liwut Jadi dia tanya Mau apa menunya Menunya ada apa aja Nasi liwut Cuma satu mas Iya Ngapain tanya apa Cumaunya apa Kita akan lihat Seliwut apa Nasi ini Siap Entertainment-nya adalah Spiderman dong Kita kembali ke internet Go Oke Oke kita coba Downloadnya adalah 5,37 0,03 Jadi downloadnya adalah 5,3 Jadi uploadnya 0,03 Oke jadi nasi liwutnya udah dateng Kita akan Gue akan langsung makan Pokoknya gue akan langsung kasih nilai Berapa menu Di gerbong perintas ini Gak usah kalian Kalian juga gak usah liat gue makan Gimana Jadi gue bukan Food Vlogger atau gimana ya Oke See you Oke guys Gue udah selesai makan Jadi Overall makanan lumayan lah ya So I give it 7 out of 10 Oke 7 Ya 7 Karena ya Sebenarnya lumayan standar Tapi ya It's okay Lumayan Makanannya hangat Fresh Terus Yang paling penting itu Dia lengkap juga Dari nasinya Ada jeruk Ada puding Ada keropok Sambalnya juga lumayan oke Terus kita tadi ada teh dan segalanya Dan pelayanan juga oke banget Kita akan cek toiletnya kayak gimana Toilet Baiklah Jadi ini adalah toilet dari kereta gerbong prioritas Dimana toiletnya ini bagus banget Beda sama yang toilet kereta biasa Sombong amat Ini yang paling jalan oke So here we go Kita akan tur toiletnya Sedelah yang cukup kuat Ini mungkin fungsinya Supaya waktu kamu buang air Sambil timpat-tim pandangan Ada tempat buat handuknya So yeah So yeah lengkap ada tisunya Ini juga ada semprotannya Sambah Tisunya disana juga So it's very complete Jadi ini adalah Mee bar nya guys Yang disini ada minuman Ini gratis gak sih? Gratis pak Ini gratis ya? Selama perjalanan Oh siap Jadi semua disini tuh gratis pak Dari ujung kiri Tisu Air putih Teh kopi Semua sama perjalanan tuh gratis Kalo menongkron disini juga boleh ya pak ya? Boleh silahkan Kalo memecahin kaca boleh ya pak ya? Jangan Kalo anda rukang Kalo boleh ya Kalo sekarang gak boleh ya? Gak boleh Pak ini kan kalo biasanya kereta Di kereta-kereta Pak Asaput TV yang lain kan? Iya Oh tentunya ada Setiap kali ke stasiun ada pemerintahan tuh pak Iya Sampai di Madiun atau gimana Di sini kok gak ada ya pak ya? Sini ada nanti Oh nanti? Ada Pas stasiun besar nanti kita berhenti Oh stasiun besarnya Pasti berhenti Tapi kalo stasiun kecil? Tadi stasiun kecil enggak Enggak Iya Karena tadi kan menunggu persilangan juga Tapi Oke oke siap siap Tapi kalo ntar stasiun besar Stasiun besar pasti saya Ada pengumuman Ada pengumuman ya Ah baiklah Pasti setiap berhenti Saya kasih tau Siap Jadi nanti kalo misalnya sampe Solo Solo pasti di kasih tau Kalo misalnya saya ketiduran Dibangunin ya pak ya? Pasti dibangunin Sudah ada di manifest kami juga Oke siap siap Terima kasih pak ya Terima kasih pak Oke itu dia review untuk Kamar mandinya Atau kamar Atau toilet Dan itu adalah review terakhir kita Di gerbu operasitas ini Secara keseluruhan Dengan Semua fasilitasnya Gue kasih nilai 8 Atau 8,5 Atau 8,5 Semua fasilitasnya Tapi Menurut gue Untuk dari Surabaya ke Solo Yang Harga tiketnya itu Harganya seharusnya 200-300 ribu Tapi dengan menggunakan Priority ini Harganya adalah 800 ribu Gue Secara personal mengatakan Ini agak overpriced Agak overpriced Agak overpriced Gerbong-gerbong biasa lah ya Gerbong-gerbong Kaum Raka Jelata Ya Karena gue lebih mending Naik pesawat aja Lebih cepat Dan agaknya lebih murah Tapi emang kalau kalian pengennya Tipenya untuk menikmati perjalanan Tapi perlu diingat Harga ini Itu Nampaknya setelah kita cek lagi Traveloka Baik dari Surabaya ke Solo Ataupun Surabaya ke Bandung Which is adalah Tujuan akhir dari kereta ini Harganya sama Yaitu 800 ribu rupiah Jadi Kalau misalnya kamu mau pergi Sekalian aja pergi sama Bandung ya Karena agak nanggi gitu Kalau misalnya ke Solo Kalau misalnya kita ngomong dari Surabaya ke Bandung Dengan semua ini Karena dengan semua fasilitas ini Seharusnya sangat-sangat nyaman juga gitu Dengan penjalanan kamu Sekitar 10-12 jam Kalau ke Bandung Kalau nggak salah Ya sekitar segitulah ya Sekian review dari gue Sekarang gue mau menikmati Sisa perjalanan dengan tidur Oke gitu kita tunggu lagi Di review perikutnya Gue iseng aja sih naik kereta Sampai jumpa di Konten-konten berikutnya See you guys Bye guys